SMP Negeri 1 Bintang Timur menerapkan pembelajaran secara daring dan luring pada masa pandemi COVID-19 dengan jumlah lebih kurang 800 siswa dan 53 tenaga pendidik. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sri Lestari selaku Kepala SMP Negeri 1 Bintang Timur. Baik, untuk SMP Negeri 1 Bintang dengan moto 1M1-1, proses pembelajaran daring yang dilaksanakan di sekolah, kita menggunakan dua gaya atau dengan cara pertama daring, pakai Google Classroom dan sebagainya. Selanjutnya kami bagi anak-anak yang memang tidak terkondisi dengan sistem daring, maka mereka mengantarkan tugasnya melalui luring. Tugas-tugas tersebut dikumpulkan, dikoordinasikan melalui wali kelas masing-masing, kemudian nanti didistribusikan pada guru-guru mata pelajaran tertentu. Untuk kendala, setiap sekolah pasti akan sama, yaitu berkaitan dengan jaringan ataupun pada anak-anak yang posisinya tidak mendapatkan sinyal. Maka untuk mengatasi hal tersebut, pihak sekolah mengantisipasinya dengan cara anak-anak tersebut kita persilahkan datang ke sekolah, dengan mematuhi aturan protokol kesehatan, terus mereka mengantarkan tugas, seperti saya katakan tadi, bahwa mereka tetap menyerahkan tugasnya kepada wali kelas, kemudian nanti wali kelas yang akan mendistribusikannya kepada guru-guru mata pelajaran. Sejauh ini belum ada yang sifatnya terlalu urgent. Baik, untuk siswa yang tidak memiliki handphone Android, sebenarnya kami dari pihak sekolah kemarin melewat wali kelas, kita sebelum proses BDR, kita sudah mendata terlebih dahulu. Di masing-masing kelas, wali kelas diminta untuk mendata anak-anak yang memiliki HP secara pribadi atau lewat orang tua, ataupun ada anak-anak yang tidak memiliki HP. Dari tiga hal tersebut, anak-anak lalu kita kelompokkan atau diklasifikasikan. Dan bagi anak-anak yang memang tidak memiliki HP tadi, mereka luring, mereka diberi tugas, atau tidak teman yang paling dekat menginformasikan. Jadi sejauh ini peran BK di sekolah kami itu pemantauan, wali kelas juga pemantauan secara langsung terhadap anak-anak. Himbauan seperti Moto SMP Negeri 1 Bintan, 1M 1 Menyatu. Jadi tanggung jawab proses pembelajaran BDR, bukan hanya pada sekolah, tetapi orang tua juga harus terlibat di dalamnya. Itu untuk proses pembelajaran. Di samping itu, tetap harus maupun di sekolah ataupun di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap pakai masker, menjaga jarak, dan jika dia nggak penting, kalau memang tidak penting, bertahanlah di rumah, agar kesehatan kita senantiasa terjaga. Tetap menjadi anak hebat, anak berkarya, berinovasi, meskipun BDR pandemi COVID-19 bukan membuat anak-anak sekolah, khususnya SMP Negeri 1 Bintan, menjadi tidak aktif dan berkarya. Ramadhan Sya, TV Kepri dari Kabupaten Bintan mengabarkan.